Intro Kita bersama-sama dapat berumur dan hadir dalam acara workshop Ilmar Ramadan bersama UMKM Kartini Syakir Dan akhirnya ini adalah persumbahan dari Tribun Jatim dan ISK Indonesia Fashion Chamber Tribun Jatim dan ISK percaya bahwa para pelaku UMKM dan masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang kreatif dan juga inspiratif Melalui program workshop Ilmar Ramadan bersama UMKM dan ISK kali ini kami ingin memberikan wajah untuk para pelaku UMKM dan masyarakat Jawa Timur Untuk dipenuhi dengan ilmu-ilmu kreatifitas dan bisa memberikan jawab untuk UMKM dan Indonesia Kami, ibu-ibu, hadir dari mana-ibu, semuanya Rami-sumarami Jadi yang saya lupa? Darmawalenta OSMA Darmawalenta Dan Surabaya Baik, semuanya selamat dari SMA Darmawalenta Surabaya dan sudah siap untuk mengikuti acara pada hari ini Karena, hari ini adalah kita akan membahas tentang membuat pola Zero Waste New Angkara Bersama Ibu Ariyanyi Dato Selanjutnya Pak Idar Ariyanyi Dato Sebuah berbagai Zero Waste Baker Tentu kita semakin tidak sabar untuk segera menyimangkan dari beliau Dan juga sekaligus langsung praktek yuk ya Dan untuk isu, mari kita selamat menarik kita Ibu Ariyanyi Dato Teman-teman semua, maaf saya penyakannya teman-teman ya Karena saya ingin jauh buat dengan saya Hari sore hari ini, kita akan belajar Memangkua dan saya harap nanti masih ada sedikit waktu Untuk melihat bimu menjahitnya Mengapa hari ini tidak dilangsungkan bimu menjahit Seperti bimu show saya yang biasanya Karena memang disini tidak disediakan fasilitas mesin jahit Nah, untuk meningkat waktu Kita mulai saja dengan sedikit teori Ada sedikit teori Jadi, Mbak Jirumat, staff saya sudah Sudah minta nolong handphone di bimu Karena nanti materi, termasuk materi yang ini Itu bisa dihubungi ya Melakui urajinan Dikari ini Dikari ini ya Ya, ini adalah saya Tarih Ibu Dato Saya setelah kesempatan sedis Sudah tua, usiannya sudah 73 tahun Tapi ya masih ingin berbakti untuk masyarakat Next Ya, ini nanti kita sedikit saja ya Jadi, kita Nah, seperti yang dikatakan oleh Dari laman itu Kita memilih tamu jawab Untuk memelihara planet kita Karena bumi ini adalah rumah kita satu-satunya Sampai saat ini Kita semua memang masih harus tinggal di bumi Belum bisa tinggal di bulan Atau di planet yang lain gitu ya Mau tidak mau ya rumah kita ini Harus kita rawat Next Nah Nah, teman-teman sekalian Adalah ibu-ibu guru dari SMA Bukan dari SMK ya Sehingga Mungkin pengetahuan ini adalah sesuatu yang Yang sebenarnya Yang sekter Oh iya, ini betul Yang tadi Jadi begini pak Dunia fashion Dibalik segala kegemerlapan Seperti kalau ibu-ibu menyaksikan Menjelang pebaran Pameran Atau pasar Atau pasar Atau mall Berlomba-lomba orang Membeli baju Ramai sekali Tetapi sebenarnya Adalah bahwa Dunia fashion Adalah pencemar Kedua terbesar di dunia Bukan industri kuliner Bukan Kita membuang sampah Sisa nasi Kulit pisang Segala macam Itu hampir semuanya Bisa tertulai kembali oleh bumi Tetapi dunia fashion Terutama kalau yang dikerjakan Adalah pusana-pusana Dari serat Polestar Itu baru bisa terurei Setelah 200 tahun Kita sudah di surga Baju kita masih pengembani bumi Maka muncullah gerakan Serumis ini Ya, next Ya, ini tadi ya Ya, next Jadi ternyata Kita itu nomor 2 Setelah industri minyak Yang disebut Serumis fashion Itu apa? Serumis fashion Dapat dijelaskan Sebagai pusana-pusana Yang dalam proses produksinya Menghasilkan Nol Atau sampah tekstil Staff saya Kemarin cepat jalan-jalan sedikit Ada yang sudah jual Celana spiral Karena saya mengajar Serumis ini sudah lama Sudah sekitar 4 tahun Sudah sampai Polanya itu sudah sampai Ke UMHM Dan mereka Industri rumah Tidak usah punya pabrik Cukup di rumah Dibuat itu Katanya ada yang Sudah jual celana spiral Jadi Yang disebut Serumis fashion Adalah pusana-pusana Yang di dalam proses produksinya Itu tidak meninggalkan sampah Untuk membuat celana spiral ini Sisanya Hanya yang digunakan tangan Itu pun Bukan sisa dari Dari sisa kotoran Bukan Tapi Faktum obres Ya Mungkin ibu-ibu Tahu sedikit Kalau obres pasti ada sisanya Hanya itu Next Jadi Serumis itu Bukan Materi baru Kain baru Kain yang Istimewa Teknik Hanya sebuah pola pikir baru Pola pikir baru Yang baru berkembang di dunia Paling lama 15 tahun Untuk Indonesia Bahkan Belum sampai 10 tahun Next Ya Gampangnya begini Anak-anak kita Itu suka main jigsaw puzzle Jigsaw puzzle Itu keping-kepingnya Kalau dikelopkan Dipasang Jadinya kotak Nah Serumis special Adalah Seperti Contoh sebelahnya Itu Itu adalah Jacket Pola seperti itu Bisa jadi Jacket Bahkan Bagian yang kecil-kecil Kalau ada kotak kecil Di atas juga ada 2-3 kecil Itu tidak dibuang Itu dipakai Untuk Dilanjir Material Itu adalah 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 Kapusion Ada topinya Topi itu kan ada Kainnya Nah Kain yang penting pada Realitanya Sepian Itu dijadikan Banyak untuk Pertanyaan Tidak ada yang terbuang Sama-sama Next Ya itu tadi Mas Timori Senen ini Desainernya Next Nah itu Polanya Dia yang bikin Bukan saya Saya Belum bisa sampai secanggih Profesor ini Ini asisten Profesor Itu jacketnya Tidak ada yang Terbuang sama sekali Saya praktekkan Dengan kain murid Ya kain murid Jogja Next Nah Seberapa banyak sih Yang dibuang Oleh dunia fashion Setiap tahun Setiap tahun itu Ada 60 Miliar Meter Per seti kain 60 Miliar Dibuang Hanya Karena Kita tidak Memakai Kola Siluris Kita memakainya Kola biasa Bisa yang sampahnya Terbanyak Ibuku Kalau punya teman Menjahit Pasti percaya di rumahnya Berkarun-karun Dan kalau kita minta Biasanya dia Tak senang Daripada bingung Mau diapakan Dibuang Heman-heman Terus Untuk apa Jadi Banyak sekali Yang kita hemat Kalau seluruh dunia Yang nanti Memperhatikan Busana Sironismo Next Ya Next Itu ada film khusus Nah Itu adalah Contoh Bagaimana Sampah Itu menggunakan Dan itu Kalau di Sudah setinggi Itu Jakarta Yang terkembang Yang dihasilkan Itu bukan CO2 Bukan Yang dihasilkan Itu gas metal Dan gas metal itu Yang merosok Jadi Dapat dibayangkan Kalau kita tidak Bersegera Untuk Memperbaiki Dunia fashion Maka Kita Kita Terus-terus Menyumbang Gas yang Membuat Lampu Sepuluh Gitu Next Ya Next 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 Saya mau lihat Contohnya Nah Ini adalah Contoh polanya Seperti itu Next Jadi Pola Kaji Ini Itu Kami mengerjakannya Bikin Toal Toal Bagi Teman-teman Mungkin Istilah yang Istilah yang belum Dengar Tapi itu Maksudnya Membuat polanya Dipatung Di mana Itu Dipatung Next 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 Ini Di luar negeri Sudah banyak orang Dua Baju Jk Peribu Ya Bagaimana kalau kita sumbangkan Dismangkan ke Rumah Tiatu Panjir Junggu Ada kalangan yang menutupkan Tidak bisa habis Karena Beju bekas yang Boleh terbang Belum tentu mereka cocok Belum tentu juga kalau masih utuh masih bagus Ini contoh pola konvensional itu banyak sekali kan Kain-kain di sela-sela pola itu semuanya dibuat Bahkan kalau kita membuat polanya dengan komputer Tetap saja bagian yang di arsir itu adalah bagian yang berbuang Tidak bisa pola itu mengecek seperti serogis Ini contoh, Pak Cimimad juga ini membawa Ini adalah salah satu pola serogis yang dikerjakan dengan kain kutub Jadi tidak dipotong sama sekali Ceritanya pun hanya satu yaitu di baris baru dari sini sampai ke bawah Jadi di bawah kanan ini Jadi banyak yang suka yang nanti bisa lihat di kacimu Next Jadi seperti ini Kain yang utuh sama sekali bisa jadi otor yang cantik Next Banyak teman-teman, peserta, saya membuatnya dari ekopreen Dan bukan raci sekali Ya polanya seperti itu Jadi tidak ada percaya sama sekali Semua bagian itu dipakai Next Nah ini pola-pola serogis Jadi hanya kotak-kotak Jadi ini bisa macam-macam sekali Ibu-ibu apabila Berminat bisa melihat di Instagram kami So sustaining advertisements Agri balas Okay Saya kira cukup sedia Itu masih ada contoh Ini waktu kita rakan klas Kita mulai saja dengan membuat kola Jadi ibu-ibu yang akan kita buat koha-kosok Terima kasih. 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 Terima kasih.